Nah guys, mulai pemandangan yang indah kayak gini nih Hutan, jati, sawah, kebon jagung, kebon tebu, dan lain-lain Nah, ada satu hal lagi Saya kali ini merasakan rasanya kesasar di Bukit Boa Lawak Nah, hari pertama kesasar, hari kedua ketemu ular guys Yuk, ikuti perjalanan saya ini Hai guys, hari ini saya mau gue sambil wisata unik di Indonesia nih Wisata Bukit Goa Lawak, Tegal Nah, wisata alam ini merupakan sebuah bukit Terdiri dari tumpukan batu yang menjulang tinggi Nah, bebatuan di sana itu tersusun rapi secara alami Tak heran, bila itu keren banget buat spot foto ataupun selfie Yuk, kita kesana Ini pinggir jalan guys Yuk, mari Udah jam berapa nih Waktunya sholat lagi aja tuh Nah, dari tadi guys, kita baru sampai sini Dan karena kita lewat dalam Ini jalanannya kayak gini nih guys Setelah putar-putar beberapa desa Ternyata kita keluar itu Disini nih guys Balak pulang Dan ini menuju arah Purwokerto Ya, besok-besok buat teman-teman yang mau kesini dari Selawi Jalan-jalan yang besar aja Nggak usah lewat dalam Nah, kita ambil arah Bumi Jawa Yuk, mari Selamat datang di desa Bukit Bumi Agung Nah, kita masuk ke dalam yuk Wow, pemandangannya Lihat gunung, gunung, gunung Nah, dari desa kelihatan gunung guys Nah, jadi norak gitu kan Keren, keren, keren Wah, gunungnya Rinding, rinding Wow, kanan-kiranya keren nih Coba kita lihat Nanti di sana Kalau untuk pemandangan View di sini keren banget ya kan Sawah, gunung Terus jalanannya Di sini tuh nanjak Tapi tanjakan dan turunannya itu Panjang-panjang Kalau yang sebelah sini nih Jadi, enak banget Buat seluncuran guys Seru-seru-seru-seru Nah, ternyata kita kesasar Jadi, kita balik ke depan lagi ya guys Nah, ini jalanannya kecil nih guys Nah, kondisi jalanannya itu kurang bagus Untuk digues Jadi, hanya bisa dorong Dan ini nanjak banget Yuk, dorong Pak, gua lawa kemana Oh, ke lurus sini ya Banyak rumput ya pak Tadi katanya ya Banyak rumput Ketutupan Nah, ini kita ada Ketemu bapak-bapak Dan satu keluarga Di sini nih guys Katanya kesana Tertutup rumput sekarang Ya Dengan bu siapa, bu? Bu Eni Bu Eni Bu Eni Itu nanti berapa kilo? Deket ya? Deket ya Ini udah nyampe nih kita ya Oke Namanya Bukit Gua Lawa ya Ini kabupaten apa? Tegal Tegal Balap pulang Itunya Bumi Batu Agung Desa apa itu? Desa Batu Agung Yuk kita kesana Yuk tong Antarin aku tong Diantari Wisata bukit Lawa Tegal ini Merupakan sebuah bukit Yang terdiri dari tumpukan batu Yang menjulang tinggi Nah, bebatuan disana Tersusun dengan rapi Secara alami Tak heran Bila ini sangat Bagus untuk Menjadi spot foto Untuk selfie nih guys Sampai Bukit Gua Lawa Tegal Berada di ketinggian 343 mdpl Meskipun tak setinggi Objek wisata gunung lainnya Tetapi untuk mencapai Lokasi wisata ini Memerlukan usaha yang ekstra Guys Ternyata kita sampai sini aja Soalnya susah banget Ditembus ya Yuk Bagaimana Dek? Kemarin sampai ke atas gak? Enggak juga ya? Jadi ini kita mau turun Karena susah banget Nyari Nyarinya Ketutup Nah guys Setelah kesasar di atas Sekitar 2 jaman Enggak tau jalannya kemana Itu tadi Dan ini udah mau maghrib Ini udah deg-degan banget Tapi akhirnya sampai juga Kita pulang Nah karena kemalaman Saya memutuskan untuk Tinggal di hutan Bersama keluarga Pak Teguh nih Terima kasih Pak Teguh Untuk semua kebaikannya Saya boleh tinggal disini Sederhana Bersih tapi Dan Suasana alamnya Di malam hari nih guys Ini dapurnya nih Nah untungnya aja Tetap ada listrik disini Karena ada Orang yang Berbaik hati Untuk menyambungkan listrik disini Dulunya itu sangat gelap Nah pagi-pagi Si ibunya baru cerita Kalau ini tempat Menurut kepercayaan orang sini Adalah Tempat bertapanya Angling Dharma Dan tempat tidur yang Saya tempati Atau Tempatnya di bawah tempat tidur saya Itu dulunya Waktu awal itu Ada ular besar banget Nah Pas di Pas keluar dari rumah itu Langsung hilang katanya ya guys Ya karena penasaran Saya tetap mau naik Ke atas Nanti jam 9 Pagi nih Nah mumpung pagi Kita mau keliling nih Di sekitar rumah Ini Bu Masak bu Kita coba ke atas Jadi kita harus pakai sarung tangan Sarung tangan Harus tetap Tutup muka Karena di atas katanya banyak nyamuk Jadi nanti pakai sepatu Kos kaki Pokoknya ketutup semua ya guys Supaya jangan kena nyamuk Gitu aja Untuk naik ke atas ya Yuk Kemon Ini untuk Kedua kalinya Kita coba Pagi ini Untuk naik Masih penasaran Semoga kita selamat Sama tujuan Sampai pulang Kembali Ke Tanggerang Yuk Nah guys Ini dengan mas Anggit Udah Bawa parang Bawa handphone Buat foto Ini ternyata Gimana mas Disini hanya Udah gak boleh pengunjung Sejakatan Mas Udah Tujuh tahun Oh tujuh tahun Jadi Tidak terbuka untuk umum Sebenarnya ya Terbuka Terbuka Cuma Ya jangan Bangu Dengar datang Iya Lebih banyak orang sini ya Nah guys Kita kembali lagi Ke hutan ini Kemarin Kita udah kesini Kita balik lagi Pohon yang ini nih guys Yang di tengah jalan Kita langsung naik Ke babat Ke atas Ya guys Pengalaman saya Jangan lupa Oh Ajak mas Ingget ini Atau Pak Teguh Kalau enggak Susah nanti Cari jalan Sudah tertutup Semak blukor Nah ini Agak mending Dari yang kemarin Nah ini ada Pohon tumbang Jadi kita harus Papasin dulu Sebelum Bisa naik ke atas Ternyata Pohonnya Enggak bisa ditebang Karena kita Bawa peralatan minim Kita naik yuk Ada dua pohon Satu batu Seperti ini Nah hai guys Kita disini Ketinggian berapa Enggak tau Tingginya Enggak tau mas Awal depan ya Ini guys Si masnya aja Yang sering kesini Salah jalan Katanya disana Jurang Sana jurang ya mas Jadi gak jadi Kita ambil Bikin jalan lagi Nah itu atas tuh Udah kelihatan ya Guanya Guanya aja udah ketutup Begini nih Jadi ini gua keber Ada banyak gua disini ya mas Udah banyak Ada banyak gua Disini Iya Di serta selatan juga Ada Berapa kira-kira Berapa Ya Kisaran Hampir 20 lebih Hah 20 lebih Gua-guanya Oh berarti gua-gua kecil Iya gua kecil Terus ke dalamnya itu Luas Oh luas Nanti nyambung Jadi satu Iya nyambung Jadi satu Oh oke Pernah masuk ya kamu Pernah Oh jadi jadi satu Nanti jalan keluarnya Banyak Kecil-kecil Oke Di dalam ada apa mas Pengalamannya Ya cuma banyak Kelelawar aja Kelelawar Oh ini yang namanya Gua lawa guys Gua lawa Oh di atas Ya guys ini guanya nih Nanti di atas ada lagi Namanya Gua lawanya Yuk kita naik ke atas Come on 242 Kita baru sampai sini Ini banyak Apa nih Kayak Binatang Hitan tuh Nah guys Ini pemandangan dari atas nih Nah itu asap Berarti ada rumah Iya mas Ini tuh ada batu-batuan Disini di dalam hutannya Keluarnya Kalau dari dalam itu gimana mas Di dalamnya Dalamnya luas Luas Iya Ada Banyak mulut gue yang Sampai kesitu juga Di tengahnya Oh gitu Terus Dalamnya kelelawar Masuknya dari sebelah sana Berarti ya Bukan dari sini Kalau jalan masuknya Yang di atas Oh di atas Hah Yang muda kan yang di atas Ini jalan keluar Ini pak Jalan keluarnya ini Manjat Dari dalam itu Manjat apa Nurun Manjat ya Nanjak ya Nanjak ya Berarti dari sini Sebenernya bisa Kalau mau Tapi kita enggak Bahaya Iya Bahaya Ini aja cukup bahaya guys Untuk naik kesini tuh Udah luar biasa banget Guys Bersama saya Amanda Kita Ini namanya apa pak Gua lawa Gua lawa Ini udah nyampe Kalau puncaknya Masih Nanjak lagi Ini gua lawanya Nanti kita tinggal lihat puncaknya Yuk Ini gua lawanya Dan ini gua Buat masuk ke Guanya beneran ya Masuk ke dalam Nah Cuman kita Enggak berani masuk Ke dalam Karena udah Sekitar 7 tahun tuh Enggak ada yang masuk ya mas Iya Jadi kemungkinan Di dalam itu bisa Apapun terjadi Jadi yang mau masuk Kesini aja Masuk Oke Kita kali ini cukup Di gua lawa Dan bukitnya aja Oke Thank you Terus Kita akan ke bukitnya Yuk ikuti saya Kesana Oke Puncak guys Oke Nah Kemuan dengan belakang kita Kayak gini nih Nah di atas ini Kita udah disuguhin nih Dengan Jalan yang terjal Naik terus ke atas Dan Cantik bukan Dari atas Nah beberapa langkah lagi Kita akan sampai Di Bukit Gua lawa Tapi Ternyata ada Kendala nih guys Kita gak bisa masuk Karena ketemu Ular Enggak itu Enggak itu Enggak itu Enggak itu Enggak itu Orang sini Bahwa kalau ketemu Ular itu Pasti ada Bahaya Di bawah Tuh Di ranting Oh di ranting Tadi kelihatan Tuh Kepalanya Aduh gak kelihatan Nih bu Jangan sini aja Bu Gak apa-apa Tuh Kemana nenek Aku nih Lihat nih Disini Yang di bawahnya Itu tuh Bayangan itu tuh Ini Ini dia Kurang jelas Nah akhirnya Kita memutuskan Untuk Pulang Walaupun Saya belum melihat Bukitnya Minimal Saya sudah melihat Kualawanya Nih Yah Next time Kita coba lagi Bila ada Kesempatan Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Karena Ini udah 7 tahun Jarangnya naik ke atas Bukit Jadi harus bawa orang Sini ya guys Gitu aja Ini pemandangannya Kita Sampai sini aja Gak sampai bukit Karena Sana ada Ular ijo Ya Hohohoho Nah 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 Oke Itu maksudnya Ini Kita Baru naik ke atas Motor nih tulisannya Nih Gak jauh dari Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.